Hai kayaknya melupakan yang menghubung hujan kayak gini nih ya enggak pulang hujan ini tuh bikinnya kopi tuh ngomong-ngomong tanya-ngomong ya udah apa dia ya kalau ini yang ini belum nah selama siang semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya kandis-kandis selalu ada di pasal induk Cibitong Vakasi ini ya sekali lagi yang belum segera-segera karena segera kutuburatif dan jangan lupa yang akan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload video seandai video saya bagus dan bermanfaat boleh bagikan ke teman-teman yang mampu penelusuran kita di siang hari ini bukan hanya untuk kepercayaan tapi semuanya akan kita tersori untuk yang boleh lebih lengkap ikut lagi videonya sampai selesai selamat siang semua seperti biasa kita berada di pasal induk Cibitong Bekasi ini ya ini sekitaran di jam 3 ya dan perhatian buat semuanya yang apa namanya yang pada mau belanja Arab bawa mantel ya karena suasana di pasal induk Cibitong ini mendung ya dan jangan lupa diharapkan membawa duitnya ya jangan sampai ketinggalan ya ini adalah suasana di siang hari ya dan seperti biasa saya ucapkan terima kasih buat buat seluruh sagreber kita yang udah mempercayakan saya untuk menjual dagangannya intinya ngirim ke saya ya terima kasih ya semuanya ya dan saya akan bacakan terlebih dahulu ini adalah harga sayuran dulu aja ini adalah timun ini timun dari daerah sumedal punyanya Bang Deddy ya ini yang turun semalem ya sengaja ya karena semalam tawarannya 3000 saya bertahan di angka 4000 yang ini timun semiknya ya makanya semalam masih saya 3000 saya belum jual saya bertahan untuk harga sem ini emang bener 3000 dan 4000 tapi kalau erina dan bandana itu adalah di angka 4000 dan 5000 rupiah kalau yang bagus sudah pasti 5000 aja ya ini tepatnya asar ya itu kedengaran ajan asal kita asal dulu ya di sini udah hujan gede banget pos hujan gede banget tuh enang enang di 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 kaya melupanya melupakan obong-obong hujan kayak gini nih ya nggak pulang hujan ini tuh tuh bikin itu kopi tuh ngomong-ngomong tanya-ngomong apa nanti ya udah apa dia ya kalau ini yang ini belum melate-meh melate kalau saya masih ada itu tadi penjelasan tentang timun ya harga timun itu erina bandana ya dan ini udah di hari ini udah jam 3 ya udah hujan udah gede banget ya barusan juga saya pesen yang belanja harap bawa mantel ya eh udah hujan duluan ya dan disini untuk kacangnya yang di siang hari ini harga kacang masih seperti biasa ya masih di angka itu ada yang 8.000 ada yang 10.000 ya nah ini dia yang lagi viral ini serai lagi viral hujan gede banget ini bang hujan gede banget ini dong berhubung tadi yang lewat itu oh baca-baca kamera basa kamera basa kamera basa nih gua deh banget hujan bos hujan gede banget ini nggak kedengeran suara luar ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan untuk tarong merah masih seperti biasa di angka 5.000 rupiah 4.000 rupiah 3.000 rupiah tergantung barang dan kecantikannya itu mustang kalau antaboga 4.000 rupiah 3.000 rupiah bahkan yang seribu pun banyak untuk tarong bulat apa tarong bulat kepat tarong bulat gelatik tarong bulat si kaca itu sekarang cuma terjual di angka 4.000 rupiah saja ya terjual di angka 4.000 rupiah saja untuk tarong porturnya di angka 4.000 untuk oyong harganya masih stabil itu di angka oyong itu masih 8.000 rupiah dan parahnya masih di angka 7.000 rupiah saja ya dan ada salah satu lagi yaitu labu panjang terjual cuma di angka 1.000 rupiah pun agak sulit tapi kalau labu panjang yang pakai turus itu laku di angka 2.000 rupiah ya setelah lagi sekali lagi saya bacakan untuk harga yang saya bacakan ini adalah harga bandar bukan harga centeng ya depan kita ini adalah salah satu centeng yang ngecer dagangan di angka 5 kilo 5 kilo dan harganya pun itu sangat jauh berbeda dengan apa yang saya bacakan karena masih banyak sekali pendatang baru yang nemuin channel ini saya yang selalu bertanya minimal berapa kilo disini sekarang di Cibitung sudah tidak ada minimal ya berapapun beli disini sudah bisa dan untuk harganya doang yang berbeda dengan apa yang saya bacakan ya masalah waktu di jam berapapun sekarang sudah bebas ya seperti itu disini ada daun bawang dan seledri untuk seledri dan daun bawang yang lebih unggul adalah seledri ya saya survive di semalam itu di angka 17 ribu rupiah dan untuk daun bawang masih di angka 5 ribu rupiah ya dan di depan sana ada jagung putren ya jagung putren ini yang udah di kupas harganya masih stabil di angka 13 ribu tapi kalau yang belum di kupas cuma terjual di angka 3 ribu rupiah dan disini juga ada penampakan kentang ya kentang masih 11 ribu dieng 10 ribu bandung ya medan itu 9 ribuan dan disini juga ada salah satu ngkul medan masih di angka 4, 5 sampai 50 karena ngkul daerahnya di kampung mah udah banyak yang ngejual 2 ribu tapi di pasar tetap terjual di angka 2 ribu sampai 2 ribu 500 emang kalau jam segini ada yang 3 ribu ya karena resen banyak sebenarnya bang ya dan disini ada salah satu jengkol kulit yang masih terjual di angka 5 ribu jengkol biji 15 ribu eh ujung dia kedengeran gak ya itu ya meninjau nya masih di angka 15 ribu daun meninjau nya itu masih stabil di angka 15 ribu juga dan kulit meninjau kulit meninjau nya 25 ribu ya kulit meninjau nya disana udah ada pada naik ke mobil ya rtw rpp rippung rump ramb r benchmarks r buna saya r r r ke di sini ada warna medan beras lagi dengan harga jual masih 70.000 rupiah ya dan itupun yang body dust body plastik itu cuman terjual di angka 50 berat 10 kilo juga sama ya untuk dipercabaian kita masih belum pada turun baru turun ORI baru turun ORI lagi ngapain ini mau obat-obat apa enggak mau cabai nih cabe-cabean cabe-cabean murah dia mah aduh aduh hujan-hujan kayak gini bukan nyari pelanggan loh disini kita lihat ya salah satu penampakan loncat juga ya ada loncat juga disini yang harga jual cuma 5000 ini Pak Coy banyak sekali yang restan semalam ya Pak Coy terjual cuma di angka itu 5.000-4.000 ya lagi menurun juga karena apa karena sosinya lagi murah banget dan ini penampakan kol restan ya Bang ya yang kol restan semua ya Bang dan disini adalah salah satu sosin ya mudah-mudahan di hari ini laku terjual ya Bang ya semalam itu Ayo 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 udah timbang aja harganya ber35 aja 30 35 ya 35 ini order tercantik sedunia sebenarnya mah kita nyosor duluan aja nih 35 nih karena hujan nih 620 630 itu hahaha untuk 30 itu belum dapet 30 ini order tercantik tuh Wow keren banget orinya masih bertahan di 35 Bang tentu ini di cek dulu 35 ini kuat-kuat ini udah nggak kurang lagi nggak kurang lagi Oh 34 katanya udah 34 ini hujan sore-sore siang-siang cakep banget orangnya tawarannya Bang tawarannya cuman di angka 30 32 ini ori Bang ya ini order tercantik sedunia sampai kita suruh 34 masih belum mau juga Bang masih tawaran tertinggi di 32 itu tawaran tertingginya ini siang hari ini memang apalagi nanti malam dan nantipun kita akan telusuri kemana-mana di tempat lain seperti apa ya kayak gitu dan di sini kita udah ada sosien sosien di malam hari Bang biar laku ya Bang ya saya mewakili untuk semua bandar sosien hampura bukan yang nggak bisa ngejualin karena emang satu situasi seperti ini semalam 30 25 koli itu terjual di angka 300 ribu tapi di hari ini sepertinya mudah-mudahan laku ya siang seperti ini sosien Alhamdulillah ada yang ngambil tuh centeng ya terjual di angka 1500 ya mudah-mudahan sampai malam bisa naik lagi ya nggak seperti kayak kemarin ya dan yang viral sampo Bang sampo 5.000 5.500 ampun jagung jagung-jagung 3.000-4.000 ya jagung dan di sini ada tomat ya untuk tomat Bang ini harga GH 6.000-7.000 bahkan ada juga yang ke-8.000 untuk servo di 6.000 petian 7.000 tusan dan untuk ini ada labu siam di 5.000 labu acaranya di 10.000 rupiah saja ya ini udah komplit ya Bang ya di mobil ya langsung aja kita bacakan di mobil ini ada brokoli di 12.000 sampai 13.000 dan itu selada keriting sampai di 20 sampai lebih ya untuk selada keriting mah emang saya belum dapat info dari yang belanja nih berapa nih ya tapi yang jelas 20 lebih terus kalau untuk pacarnya di 4.000-5.000 dan untuk apa namanya ya kembang kalau kerawang di 8.000 kembang kalau kerawang yang daunah pendek yang daunah panjang kembang kalau Bandung juga sama harganya kalau lagi muram ya kalau lagi mahal dan ini ada buncis juga buncis 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 ya buncis 13.000 rupiah ya untuk yang hijaunya buncis tuh bos jenis ya udah dilampak capek udah motor sono motor sini nyari informasi sono informasi sini udah nyampe ke sini lagi aja dan untuk keriting langsung dengan singkat keriting yang seperti ini udah banyak yang ngejual 13.000 12.000 rupiah ya keriting ya Emang kalau untuk keriting daerah semalam pun sampai di 18.000 rupiah kalau keriting daerah itu bandingnya dengan TKX ya TKX juga sama seperti itu ya 18 dari 15 sampai ke 20 tapi kalau keriting helik taro itu dari 15 ke 10.000 mendingan saya bacakan tengah-tengahnya aja emang jualin 12.000 rupiah 12.000-13.000 nih keritingnya dan untuk keriting hijaunya disini hijaunya jangka bandar ngeluarin 8.000 rupiah untuk acaranya di 10.000 rupiah ya dan untuk TW hijaunya disini TW hijau TW hijau ini cuma ngejual bandar ngeluarin 6.000-7.000 ya bandar ngeluarin 7.000-6.000 eceran 8.000-10.000 dan untuk cambenya cabai merah besar dari 10-15.000 rupiah dan untuk ore tadi juga udah ada yang nawar di saya ya tawaran ore cuman di mentok tertinggi di siang hari ini 33 ya emang orang udah banyak yang ngejual 33 32 bahkan ada yang ngejual 30 ribu tapi ada juga yang bertahan di 35 yang mana saya sebutinya bingung karena tadi juga di depan ada video ada yang belanja nawar ori saya cuman tertinggi di 32 ribu rupiah saja untuk ori tercandek sedunia ya bertahan ya walaupun tetap bertahan tapi tetap ya tawarannya segitu-gitu juga ya pengen tahu nanti malam apakah bisa naik atau tidak wow ini caplak jualnya 14.000 ini ngecerin 5.000-5.000 14.000 bang ini si aden beli sama bandar 10.000-11.000 nah capak emang belum ada peringkat penaikan yang agak panjang itu 10.000 rawit tiga tanjung 15.000 rawit putih udah beli 12.000 rupiah no ada rawit putihnya udah beli no rawit putih dan untuk rawit biasanya 30.000 ya siang-siang seperti ini rawit biasa itu terbagi dari perantol borga muncilan galean ya itu rawit biasa saya nyebutnya dari 25 ke 30 aja nah karena jam segini udah ada yang jual 28 ada yang 30 ada ya Bang ya kayaknya pembahasan kita di siang hari ini seperti itu untuk di dunia percabaan ya di otomat restan banyak tuh ya hari udah sore ya saya rasa saya udah selesai ngelangkum semua harga huke cabai dan harga sayuran yang lainnya ya terima kasih yang udah menonton saya doakan semoga dipanjangkan nomornya jumlah rakan rezekinya amin amin ya robbal alamnya tidak kembali lagi di video nanti malam ya di harga yang mungkin bakalan naik lagi ya intinya salam sukses aja buat seluruh tanu se-dunia salam sukses aja buat seluruh pentagang se-dunia salam sukses aja buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati